Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Umi Siti kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat rajutan motif tulip ini dapat diaplikasikan misalnya untuk bando si adek atau baby bisa dengan satu baris bunga tulip saja seperti itu tinggal menambah karet terus juga bisa dibuat untuk tempat pensil atau tempat jarum maupun genting-genting seperti ini jadi tinggal membuat polanya yang bawah dibuat lingkaran dengan diawali dengan magic ring tuh terus untuk sampingnya ini bisa langsung disambung dari awal kanan kirinya terus juga bisa kita gunakan misalnya untuk sarung tempat tisu jadi tinggal mengukur awalnya dan dasarnya juga untuk tas misalnya juga bisa jadi tergantung selera ini juga bisa rencananya saya akan membuat saku dinding nah jadi tinggal membuat alasnya ke sini untuk ditaruh di dinding jadi saya akan membuat motif-motif lain juga jadi jangan lupa subscribe untuk update karya saya langkah awal kita buat slip note dulu atau simpul awal dan membuat rantai sebanyak 46 setelah itu kita tambahkan 3 rantai untuk membuat satu double crochet menusuknya di rantai keempat dibuat double crochet sampai menutupi semua rantai setelah dibuat tusuk double crochet kita ganti ke baris berikutnya dengan menambahkan 3 rantai dan dilanjutkan dengan tusuk double crochet lagi sampai penuh ke tepi rangkaian setelah selesai dua baris tusuk double crochet kita matikan rangkaian untuk mengganti warna berikutnya berikutnya yaitu warna hijau kita buat tusuk slip note dulu setelah itu disambung ke rangkaian awal yang baris kedua tadi yang baris kedua tadi masukkan tambahkan 3 rantai selesai mengganti tusuk double crochet yang pertama berikutnya kita loncat 2 tusuk atau jarak satu lubang nanti ini akan kita isi dengan 4 tusuk double crochet jadi tiap 3 tusuk dc atau jarak 2 lubang kita akan membuat increase satu lubang diisi dengan 4 tusuk double crochet jadi ini kita akan membuat seperti daunnya nah ini 4 setelah itu kita diberi jarak 3 tusuk dc atau 2 lubang kita buat 4 lagi begitu seterusnya sampai di ujung rangkaian sudah selesai untuk satu baris daun kita matikan disini lanjut untuk membuat bunga tulipnya dengan warna ungu diawali dengan slip note setelah itu disambung di tengah-tengah nah ini di antara rantai tadi kita buat slip note setelah itu dibuat rantai 3 3 ditambah 2 jadi 5 rantai untuk ke tusuk berikutnya ini di tengah-tengah tadi kan ada 4 yang increase jadi kita masukkan di tengah-tengahnya untuk membuat bunga tulipnya tusuk double crochet sebanyak 7 tusuk dc jadi dibuat 7 dan kalau sudah membuat 7 tusuk kita lepaskan haknya kita tusuk dari tusuk dc yang pertama lalu ambil dan langsung di slip stitch jadi disatukan setelah itu tambahkan 3 rantai untuk ke lubang daun berikutnya yang tusuk 4 dc yang hijau jadi penambahannya 3 rantai disambung nah ini nanti juga membuat 7 isi 7 tusuk tusuk dc lalu disatukan seperti tadi caranya dilepaskan dulu setelah itu tusuk dari tusukan pertama disambung atau slip stitch dengan tusuk terakhir nah dilepaskan jari yang pertama tusuk tusuk dari depan setelah itu langsung ambil yang terakhir tadi tarik atau di slip stitch nah seperti ini tambahkan tiga rantai begitu seterusnya hingga ke ujung rangkaian terakhir 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 kemudian ketika terakhir sejak pas represen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton